Intro Jadi yang terbesar sepanjang sejarah kerja sama TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat Latma Garuda Scheldt ke-15 ini menjadi sorotan sejumlah negara di dunia Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Bagaimana tidak Latma Garuda Scheldt 2021 melibatkan 4.528 personel dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat Apalagi aksi Militer Indonesia dan Amerika Serikat ini berlangsung di tengah memanasnya situasi di Laut China Selatan Sejumlah pihak berpendapat bahwa Indonesia bisa saja dimusuhi China lantaran menerima kerja sama dengan Amerika Serikat Akan tetapi di sisi lain Indonesia memiliki sistem politik bebas aktif Dalam hal ini Indonesia bebas menentukan kebijaksanaan dalam permasalahan internasional termasuk isu Laut China Selatan Bantan Kepala Badan Intelijen Negara Legend TNI Purnawirawan Sutyoso mendukung penuh kerja sama militer Indonesia Amerika Serikat Latma Garuda Scheldt 2021 dinilai mantan anggota satuan elit komando pasukan khusus Bisa menetralkan pandangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang sebelumnya dianggap sangat mesra dengan China Di sisi lain kerja sama militer Indonesia Amerika Serikat juga bisa menjadi elemen diplomasi yang kuat terhadap China Sutyoso merasa China tidak akan terlalu menggunakan kekuatannya untuk menekan Indonesia Sutyoso ragu jika TNI mengadakan latihan bersama dengan tentara pembebasan rakyat China Menurutnya Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara Yang juga dirugikan China atas klaim Laut China Selatan Tetapi sebaliknya, jika kita latihan dengan China Kita harus berpikir panjang Karena kita masuk aliansi Asia Tenggara yang banyak dirugikan juga oleh China Ucap Sutyoso Terima kasih Terima kasih Terima kasih